Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 Bulan, seandainya kalau Bapak kerja, Bulan senang nggak? Emangnya Bapak mau kerja apa? Ya, Bapak akan kerja apa aja. Yang penting halal. Emangnya Bapak udah sembuh? Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk membahagiakan anakku ini, ya Allah. Dia bintang. Selamat malam. Malam, Om. Om ngagetin aja. Maaf lo, Om. Saya belum bisa bayar rumah kontrakan. Dia bintang ini gimana sih? Saya datang kesini itu bukan untuk naikin uang kontrakan. Tapi sekedar mampir untuk memberikan ini, lho. Ha, bingkisan. Buah ini bagus untuk dia bintang. Dan anaknya, Bulan. Bulan pasti senang dengan buah-buahan. Terima lah. Terima kasih, lho, Om. Jadi ngerepotin. Oh, enggak. Om seneng, dek. Bintang mau menerimanya. Ya. Ini saya beli khusus. Khusus buat dek bintang. Selamat malam. Malam. Oh, ya. Jangan lupa. Saya tunggu jawabannya. Saya serius, lho. Ya? Ya, Om. Pak, bayar uang sekolah. Sudah tiga bulan belum bayar, Pak. Malu. Ya, bulan. Pasti nanti akan dibayar. Bapak cari kerja dulu, ya. Benar, ya, Pak. Yaudah, kalau gitu bulan pamit, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, nak. Selamat siang. Eh, Om. Dari mana, Bintang? Masa sendirian? Begini. Bagaimana dengan lamaran, Om? Apa sudah ada jawabannya? Aduh, gimana ya, Om? Saya belum pikirin. Saya kan masih punya suami, Om. Maksudnya? Ah, nggak mungkin dong, Om, saya kawin lagi. Apa kata orang-orang nanti? Apalagi suami saya kan sakit-sakitan. Masa saya tinggalin kawin? Tapi saya sarankan. Coba Bintang pikirkan untung ruginya. Saya masih berharap jawaban dari Bintang. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Udah buat tanah aja ngajakin kau. Saya permisi dulu, Om. Hah, nggak bayar sekolah, ya? Uh, payah nggak bayar sekolah. Semua aja pada bayar sekolah. Kok kamu nggak bayar sekolah, sih? Enak banget. Kenapa sih kalian selalu gampuin aku? Makanya bayar sekolah, dong. Diyo. Udah sabar. Nanti kalau ada uang, Bapak pasti akan bayar, ya? Tapi kan bulan malu, Bapak. Dijik teman-teman terus. Kenapa? Bulan malu, Bu. Bulan belum bayar sekolah. Siapa yang belum membayar SPP? Saya, Bu. Aku nggak bayar SPP. Bulan nggak mau sekolah lagi. Loh, kenapa? Teman-teman bulan nakal. Yang ngejek bulan belum bayar sekolah. Udah. Bulan harus sabar. Nanti teman-teman kamu yang ngejek pasti akan dapat balasan dari Allah. Atau gini aja, nanti biar Bapak ke sekolah untuk nemuin guru kamu. Sekarang kamu tidur dulu. Nenek temani. Ayo. Ayo, sayang. Bintang. Kamu nggak kesian sama anak kamu? Kamu dong laki-laki. Kamu yang tunggu jawab. Demi Allah. Saya pengen sekali memenuhi kebutuhan kalian. Tapi saya nggak bisa. Mana ada orang yang mau menerima orang cacat seperti aku ini bekerja. Bagus kalau kamu sadar. Makanya jangan suka ngelarang aku kalau kerja. Kamu setiap hari keluar malam itu nggak pantas. Kamu hanya bersenang-senang dan hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kalau aku nggak mikirin diri sendiri, siapa yang mau mikirin? Emangnya kamu mau ngasih uang? Hah? Buat makan aja susah. Apalagi mau beli handphone, apalagi mau beli TV, mau beli kulkas. Kamu tahu nggak? Rumah kontrakan udah ditagi terus sempat tubun. Aku harus cari duit bayar rumah kontrakan. Eh, Om. Ada apa, Om? Kebetulan Om ada di sini. Om mau bilang sama kamu, Om punya keputusan untuk narik lamaran Om lagi. Ah, gitu dong, Om. Tapi Om mau mau tidur sama kamu. Om mau bayar berapa kamu mau. Sialan itu abang, Kak. Dia pikir gue nafsu kali ngeliat dia. Tapi dia mau bayar boleh juga, ya? Oke. Om mau satu hari, satu malam, atau satu jam? Om mau satu malam. Oke. Pintang. Om sudah lima bulan, enggak. Sabar ya, Om. Saya mandi dulu biar bersih. mandi. Mandi dulu. Mandi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bilang sama ibumu ya. Nanti malam aku balik lagi ke sini. Maaf pak, ada apa ya? Bapak mau ketemu Bintang? Iya. Tolong bilang sama menantu ibu. Suruh dia ngembalikan uang saya. Astagfirullahaladzim. Uang apa pak? Dia nyolong uang saya semalam. Bilang, kalau sampai dia tidak kembalikan, sampai kelobang semut pun akan saya kejar. Baik, baik, baik pak, nanti saya sampaikan. Baik pak, ini sudah keterlaluan hari. Kamu harus kasih tahu istri kamu. Betul-betul memalukan. Saya tidak punya kekuatan di depan dia, bu. Saya tidak berdaya, bu. Saya kecil, bu. Hari, kamu itu seorang suami. Wajib memberitahu istri. Kamu jangan lemah begini. Lalu apa yang harus saya perbuat, bu? Saya tidak punya kekuatan untuk bicara. Saya tidak bisa mencukupi dia, bu. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan biarkan istri kamu jadi pencuri. Jangan biarkan dia jadi maling. Bagaimana aku harus menghidupi anakku? Bagaimana aku harus membayar uang sekolah yang masih belum terbayar? Ya Allah. Bapak kok nangis? Bapak bingung, nak. Bagaimana untuk membiayai sekolah kamu? Jadi, bulan tidak akan sekolah lagi? Jangan, nak. Kamu harus tetap sekolah. Kamu harus menjadi anak yang pintar. Tapi bayarnya dari mana, Pak? Bulan. Ibu yang akan bayar. Kamu tidak usah minta sama bapak kamu. Bapak kamu itu tidak bisa apa-apa. Dia bisanya cuma makan dan makan. Bulan. Ih, ibu bawain martabak buat kamu. Tidak mau. Ibu, belinya pakai uang haram. Bulan. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak begitu? Tidak ada yang ngajarin bulan. Bulan tahu ibu nyuri. Pasti kamu deh yang ngajarin anak kamu supaya musuhin saya, kan? Bintang. Dia sudah besar. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Alah, paling kamu yang ngajarin dia. Tadi siang Pak Tugun datang. Dia bercerita semua tentang kamu kepada ibu. Aku cuma mau dengar jawabanku. Apakah kau akan mengembalikan uangku atau tidak? Uang apaan? Jangan berpura-pura kamu. Aku tahu pasti kalau kau yang mencuri uangku. Eh, Pak. Kalau ngomong jangan sembarangan, ya? Siapa lagi yang mengambil kalau bukan kau? Di kamar itu kan cuma ada kita berdua. Kau dan aku. Dan uangku hilang. Astagfirullahaladzim. Bintang. Kamu perempuan rendah. Sekarang apa alasanmu? Uangnya sudah habis, Om. Nanti dia saya balikin berikut uang kontrakan. Atau... Om mau tidur sama saya lagi? Aku tidak percaya lagi sama kamu. Kalau kamu mau jual diri kamu, jual pada orang lain. Sekarang kapan? Kapan kamu akan membalikan uangku dan uang kontrakan rumah? Saya usahain secepatnya, Om. Kapan? Kau sudah terlalu lama menunggak. Terlalu lama. Jangan permainkan aku. Baik. Aku kasih kamu waktu... ...dua minggu. Kalau kamu tidak bisa membayar... ...keluar. Keluar dari rumah saya. Tidak... Tidak. Terima kasih. Eh, Bintang. Seb, gue mau terima tawaran kerja lo. Akhirnya lo datang juga. Masuk dulu yuk. Duduk. Kayaknya emang kerjaan itu khusus buat lo deh. Sampai sekarang belum diisi tuh. Gue sengaja gak ngasih orang lain. Karena gue yakin lo pasti akan datang terima tawaran gue. Oh, jadi mau kerja di sini juga. Tapi ingat ya. Jangan temen makan temen. Apalagi ngambil langganan orang. Ya, mendingan lo pikirin dulu deh, Seth. Gue udah pikirin. Gue juga capek mondar-mandir. Gue pengen punya kerjaan tetep. Mbak Septi, gak salah. Ngajak perempuan jalanan kerja di sini. Eh, mau lo apa sih? Lama-lama gue diemnya lo jadi ngelunjak ya? He, lo kurang aja lo ya? Eh, udah, 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 udah. Kok jadi berantem begini sih? Kita di sini kan mau kerja. Luda, masuk lo. Masuk. Pak, perkenalkan ini temen saya yang ingin ikut kerja di sini. Wundo. Bintang. Silahkan duduk. Saya sangat senang kalau kamu ikut bergabung kerja di sini. Septi, apa Bintang sudah tahu pekerjaannya? Oh, iya dong. Saya sudah kasih tahu, kan? Pekerjaan ini gampang kok. Gak repot. Tugas kamu hanya melayani tamu-tamu supaya senang dan terhibur. Kamu hanya menemani mereka saja. Iya, Pak. Saya akan coba. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk hari pertama, kamu akan didampingi Septi dulu. Iya. Gila. Mari. Mari. Mari, Pak. Iya. Tadi kamu sudah minum obat? Minum obat dulu, ya. Tidak mau, Anek. Baik. Kalau kamu nggak mau minum obat, nanti kamu nggak bisa sembuh. Nanti ibu sedih dong diminum ya, sayang. Enak cukup ya kerja kayak gini. Aku yakin tamu-tamu kamu pasti pada puas. Ya, laki-laki tuh gampang ditebak. Kemana lagi sih ujung-ujungnya kalau bukan ke tempat tidur? Ya nggak? Eh, tapi ingat loh, Bintang. Kita tuh di sini kerja. Tugas kita harus bikin senang tamu-tamu kita. Kita di sini digaji. Jadi bagaimanapun caranya, kita harus bikin senang tamu-tamu. Iya dong, ya. Yuk. Saun, 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 saun. Loh, Pak Bintang, malam-malam begini dari mana? Kerja. Kenapa? Emangnya Pak Bintang kerja apa? Kerja di restoran. Pulang kerja dengan dandan-dandan seperti itu. Sendirian lagi. Wah, pasti nggak bener nih. Jangan suhuzon lu. Bener. Gue nggak suhuzon. Dia tuh jual diri. Ah, terserah deh. Itu hadiah tuh. Iya, iya. Kamu mau ikut saun sekalian? Nggak abu. Ngantuk. Ibu aja kalau makan-makan. Sebetulnya kamu kerja apa sih? Tengah malam begini baru pulang. Jual diri. Harus coba luar lah sih. Tiba ya. Sampai ya. Bang? Ya, bu. Ikannya masih ada? Ada, bu. Gue rame. Tinggal tiga ekor. Mau, bu. Tiga-tiganya ya. Tumben belanja, bu Bintang. Lagi banyak duit ya? Iya. Kan kerja. Kerja? Kerja apa? Tiap hari pulang malam terus. Ya kerja. Masa nggak tahu sih kerja apa, Am? Eh, bu. Saya mau jadi pelacur. Itu urusan saya. Saya mau jadi maling. Itu urusan saya. Ya. Saya tidak minta duit sama laki kalian. Jangan sesuci, deh. Kalian tahu nggak? Suami kalian tuh kemana aja. Jangan ngurusin orang aja. Ngurusin laki kalian. Gitu aja kok sewot sih. Ih. Berapa, bang? 15 ribu. Ambil semua. Ya. Makasih, bu. Ayo. Kampuan. 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 Terima kasih. Dia lihai berhadapan dengan laki-laki. Emang dia dulu bekerja apa? Dia gak kerja. Dia cuma mendermandir jalanan aja. Sekarang gue beli apa aja bisa. Sampai jumpa. 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 Para jamaah sekalian. Sebagaimana firmanullah dalam surah al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim . Terima kasih telah menonton Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Jadi para jamaah sekalian Di bulan suci ini Hendaknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat Dan jauhi perbuatan dosa Ingat para jamaah sekalian Amal perbuatan baik yang kita lakukan di bulan suci ini Akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan perbuatan buruk yang kita lakukan di bulan suci ini Dosa kita pun akan dilipat gandakan Baiklah para jamaah sekalian Saya sudahi pengajian kita sampai disini Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, ibu gak usah kerja ya Ibu ngomongin bulan aja Gak bisa bulan Ibu harus kerja Kalau ibu gak kerja Siapa yang mau cari duit? Ibu gak boleh kerja Bulan mau sama ibu Bintang Apa kamu gak bisa temani dia? Dia kan sekarang lagi sakit Sebaiknya kamu gak usah pergi Bulan panasnya tinggi Gak bisa bu Saya udah janji sama bos Masa gara-gara bulan saya gak kerja Apa gak ada teman kamu yang bisa menggantikan tugasmu? Saya udah janji Dan sekarang udah ditungguin Pokoknya ibu gak boleh kerja Ibu harus di rumah Bulan? Kamu gak boleh nakal Kamu kan tahu ibu juga cari duit buat bulan Udah, jalan dulu Bagus kamu datang Tamuku sudah menudur angkar oke Saya akan profesional Saya pasti datang Itu bagus Kalau gitu saya permisi Mau ke toilet dulu ya pak Oke, silahkan Hei, ke Brasek Jalan kurang hajar loh Gara-gara lo Pak Londo gak memakai gue lagi tau gak? Beraninya lo nampar temen gue Eh, lo pikir gue takut sama lo Lo memang siriknya sama gue ya Gue bunuh lo berdua juga gue gak takut Tau Gue gak takut sama kalian berdua Kalau lo pada gak ngerasa puas Gue tunggu di luar Ayo kita main bunuh-bunuhan Gue lagi pengen mati Tau Ibu Ya Allah bagaimana Har Badannya tambah panas Istri kamu juga sudah ibu bilang Jangan pergi Tetap saja pergi Ibu Sabar ya nak ya Ibu Ibu Pak Marjuki Ini salah satu anak buah saya yang terbaik Oh ya Siapa namanya? Namanya Bintang Bintang, nama yang cantik sekarang Marjuki Silahkan Bapak, saya tinggal dulu Oh ya Thanks ya Bulan Ibu 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 mana Bulu sama ibu Allah Ke mana ibunya Kok gak pulang-pulang sih Bulan Astagfirullahaladzim Ibu Astagfirullahaladzim Ibu Har Bulan Bulan Kamu kenapa bulan? Ibu Ibu Bulanmu sama ibu Ibu Ya Allah Ibu Ke mana ibunya Dia pulang-pulang Bulan 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 Ibu Minta tolong Petanggahmu Cepat Alamu Bulan Tolong 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 Pak Tolong Pak Bu Atun kenapa itu Pak? Mari kita lihat Mari Pak Ada apa Bu? Jujur saya sakit Tolong Pak Masya Allah Mari Pak Tolong Tolong Jujur saya Pak Ustaz Ini harus segera dibawa ke rumah sakit Bu Pak Tolong panggil kantasi Pak Cepat Pak Baik Pak Biar saya yang panggil Mari Pak kita bandi Pak Ayo Pak Bulan Ini Bapak Bulan Bangun sayang Ayo bangun Bulan Bangun Lihat Nenek Bu Coba Ibu hubungan Bu Bintang Bu Bulan Bulan dah Angkat Nyebut bulan Bulan, nyebut bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi roziah. Bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi roziah. Bulan. Bulan. Inna lillahi wa inna bulan. Bulan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Ibu udah boleh kerja di rumah saya ya Saya beli koleknya bu Tiga aja Alhamdulillah Ibu senang Kamu cepat menyadari kekeliruanmu Iya bu Mudah-mudahan puasa saya hari ini Diterima oleh Allah Bintang Kamu harus bersyukur Ibu Rido masih mau menerima kamu untuk bekerja Ya insya Allah kalau seandainya Kaki saya sudah sembuh Saya pasti akan bekerja Tapi Ya namanya Saya hanya bisanya kuli Gajinya hanya kecil sekali Sudahlah mas Sekarang buat saya walaupun gaji kecil yang penting berkah Itu yang saya cari Para jamaah sekalian Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita perbuat Kalau kita benar-benar mau bertobat Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita Besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Dimana seluruh umat Islam di dunia Akan kembali fitri Yang artinya suci Karena itu para jamaah sekalian Marilah sama-sama kita memperbaiki kesalahan kita Mudah-mudahan puasa kita kali ini Diterima oleh Allah SWT Jangan lupa untuk mencari kata-kata Ya, Bang Kamu mau kemana? Sebaiknya kamu isi rahat Jaga kesehatan kamu Saya perhatikan Semakin hari batuk kamu semakin parah Saya cuma batuk sedikit kok, Mas Saya mau ke warung dulu sebentar ya, Mas Beli makanan Besok Besok kan mau lebaran Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku bersyukur kau beri kesempatan aku untuk bertobat Aku mohon tunjukkan aku ke jalanmu, Ya Allah Aku mohon Maafkan segala kesalahan dan keilafanku selama ini padamu, Ya Allah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!